What's up geng, balik lagi ya sama abang Wimin Oke, kali ini abang Wimin akan mengoprek sebuah film yang gak kalah mengacungkan geng Dari film-film yang sebelumnya Dan film ini berjudul Actress Psych Education Yang dirilis pada tahun 2020 Film ini sendiri bercerita tentang seorang produser Yang mengelabui cewek-cewek cuantik geng Ya, untuk ditunggangi pasti nih Oke, daripada kalian ngacung gak teratur Langsung saja ya abang Wimin bawa kalian semua ke alur filmnya Di awal film kita diperlihatkan dua sosok pria dan wanita yang sedang mengendarai mobil geng Dan wanita tersebut kita kasih nama jenil Sedangkan si pria bernama Goklil Goklil sendiri adalah seorang produser Dan berencana menjadikan jenil sebagai artis Hmm, artis apa ya geng? Oke lanjut wey Saat sedang menyetir mata si Goklil ini gak fokus ke depan geng Malah fokusnya ke bodi aduai si jenil Dan sesekali si Goklil ini grepe-grepe gunung dari jenil geng Ngasuh tuh Karena merasa haus Si jenil ini minta berhenti untuk membeli air minum di Alfamart Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan Tak lama kemudian mereka berdua ini tiba di sebuah tempat Dan setelah masuk Mereka pun langsung disambur dan disugui makanan oleh seorang wanita yang juga cantik luar biasa geng Wanita tersebut bernama Sumi Dan lagi-lagi ya geng Jiwa sangi Goklil ini meronta geng Ketika melihat kesemokan dari tubuh si Sumi itu Yo, kadal kan? Ngerti Sing mulus-mulus langsung motonnya biru Dan mereka pun melanjutkan makan Scene berganti Terlihat Goklil membawa jenil ke sebuah ruangan Dan disini jenil terlihat sangat senang Dan melihat-lihat seluruh ruangan yang ada disitu geng Lalu mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol Dan disini Goklil meminta jenil untuk berpose Ya mungkin karena Goklil ini seorang produser Dan bisa buat jenil terkenal Jenil pun menuruti dan lanjut berpose geng Dan momen ini pun dimanfaatkan Goklil untuk mengajari cara berpose jenil Sekaligus cari-cari kesempatan geng Karena kurang puas Goklil pun menyuruh jenil untuk berganti kostum geng Supaya bisa berpose dengan lebih baik Hehehe Isowai kan Goklil Lalu jenil disuruh melepas pakaiannya Supaya Goklil bisa memiliki pakaian yang cocok untuk jenil Dengan jiwa sangi Goklil pun memiliki kostum jenil dengan kostum yang super seksi geng Belum puas dengan itu Goklil pun menyuruh jenil untuk berpose dengan memainkan gunung kembarnya Termasuk bau eh geng Saat melihat jenil yang sudah sangi berat Goklil pun gak mau menyanyiakan kesempatan itu geng Dan benar saja Goklil langsung membuahi sawah dari jenil Hmm garangan loh Scene berganti Terlihat sepasang kekasih yang sedang berada di kafe Mereka adalah Sawi dan Mulan Karena obrolan mereka ini gak jauh-jauh dari selangkangan kali ya geng Sawi ini langsung keblek Dan ingin menggaprak apem Mulan Mulan yang notabene pacar yang baik dan pengertian Dia pun mau geng digeprek Lalu mereka berdua pun pergi ke hotel dan selilitan geng Setelah melakukan enak-enak Mereka berdua pun langsung meninggalkan hotel tersebut Tak lama kemudian Goklil dan jenil pun datang di hotel yang sama geng Lalu mereka berdua pun memesan makanan Goklil yang dari awal tertarik dengan pelayan yang ada disitu Kemudian memberikan kartu nama kepadanya geng Dan disini Sumi terlihat kaget Karena mengetahui kalau Goklil ini adalah seorang producer Tak mau buruannya kabur Goklil pun mengatakan Kalau dia bisa menjadikannya terkenal Dan memintanya untuk berkabung dengannya Dan Sumi pun menerima tawaran tersebut geng Scen berganti Terlihat Goklil dan jenil yang sedang memilih-milih pakaian geng Untuk digunakan Sumi nantinya Setelah mendapatkan pakaian yang cocok Sumi pun langsung memakai pakaian tersebut geng Goklil yang melihat Sumi dengan pakaian pilihannya Jiwa sangiknya meluap lagi geng Lalu Goklil menyuruh Sumi untuk naik ke meja bilyat Dan berpose Ya seperti yang sudah-sudah Goklil ini menyuruh Sumi untuk berpose Lebih hot dan hot lagi geng Karena sudah tidak tahan melihat bodi Sumi yang aduh Goklil pun menyuruh jenil untuk keluar geng Setelah jenil keluar Goklil ini lanjut menggrep-ngrep dubu Sumi Lalu menyuruh Sumi untuk membuka penutup gunung kembarnya geng Kau wadih pokoknya geng Gunungnya geng Sumi yang masih malu-malu pun tak berdaya geng Dan menuruti Goklil Melihat gunung kembar Sumi Sonol Goklil ini langsung ngacung geng Dan adegan enak-enak pun tak terelakan Hmm enak Ini menuruti Goklil Di akhir film terlihat Jenil yang baru kembali untuk menemui Goklil Namun si jenil ini terkejut geng Karena melihat Goklil yang sudah tepar di atas meja bilyat Ya mungkin goyangan Sumi ini terlalu barbar kali ya geng Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton